Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subyakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan rencana pengadaan atau rekrutmen P3K di tahun 2022 ini Jadi pada hari ini, Senin 12 September 2022 Menteri PAN-RB telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Menteri Kesehatan, BKN, dan LAN atau Lembaga Administrasi Negara Pada rapat koordinasi tersebut, Menteri PAN-RB berharap terkait dengan perbaikan data nakes non-ASN di SISDMK atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dan Menteri PAN-RB berharap juga agar pendataan tersebut bisa dipercepat Kemudian, Menteri Kesehatan merespon bahwa seharusnya pendataan tersebut bisa selesai di tahun 2022 ini Dan semoga setelah selesainya pendataan nakes non-ASN melalui SISDMK bisa ada kebijakan yang berpihak kepada tenaga kesehatan non-ASN Dan semoga setelah selesainya rapat koordinasi tersebut Ada kebijakan terkait dengan afirmasi yang diberikan kepada nakes non-ASN pada seleksi P3K di tahun 2022 ini Dan kali ini kita akan coba bahas mengenai hal tersebut Untuk itu, bagi yang penasaran, simak terus Oke, bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai Jadi informasi terkait dengan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Menteri PAN-RB, Kementerian Kesehatan, PKN, dan LALAN Diberitakan langsung pada website menpan.go.id Judulnya, Menteri PAN-RB dan Mankes Kerja Bareng Kebut Penataan Tenaga Non-ASN Nakes Kita coba bacakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Kesehatan Sepakat mempercepat dan memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan Penanganan tenaga non-ASN untuk tenaga kesehatan seharusnya sudah tuntas Namun diakui masih terdapat beberapa kendala teknis Ini yang harus kita tuntaskan bersama dengan Kementerian Kesehatan Karena ini menjadi prioritas Bapak Presiden Tutur Menteri Anas dalam rapat koordinasi penanganan tenaga non-ASN Bersama Kementerian Kesehatan, Badan Kepegawa Negara, dan Lembaga Administrasi Negara Secara virtual Senin 12 September 2022 Diakui, permasalahan tenaga non-ASN untuk tenaga kesehatan Tidak hanya terletak pada jumlah dan kualitas SDM Melainkan juga distribusi yang tidak merata Pemerintah pun terus menggenjot perbaikan proses pengadaan dan distribusi tenaga kesehatan Untuk diketahui, dalam proses rekrutan tenaga kesehatan saat ini Usulan disampaikan oleh Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah Sementara yang mengetahui kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional adalah Kementerian Kesehatan Hal ini kerap kali menyebabkan terjadinya distribusi nakas yang tidak merata Karena daerah-daerah terpencil minim pendaftar Karenanya, dilakukan perubahan proses rekrutmen dari pengusulan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemda Menjadi berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan Kebutuhan nasional harus menjadi rujukan bagi Kementerian, Lembaga, Pemda dalam mengajukan kebutuhan Untuk itu, Menteri Anas terus menekankan pentingnya percepatan pemetaan dan inventarisasi data tenaga non-ASN Untuk tenaga kesehatan yang merupakan salah satu pelayanan dasar di masyarakat Perbaikan data usulan dengan sistem Kemenkes pun perlu dipercepat Sehingga ada kesesuaian data dengan usulan yang disampaikan Terkait data kita bereskan bersama-sama Ini domain Kemenkes dan kita akan ambil kebijakan bersama Diingatkan juga agar Dinas Kesehatan dan BKD bekerja bersama untuk pendataan Tandas Anas Senada dengan Menteri Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan Bahwa tenaga kesehatan yang cukup dan merata Merupakan enabler penting Fasilitas tidak akan bisa dibangun secara merata Tanpa tersedianya tenaga kesehatan Diterangkan, 49% kursus kesehatan di Indonesia Belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan dasar yang lengkap Yaitu dokter, dokter gigi, bidan, perawat, apoteker, kesmas, sanitarian, ahli lab, dan gisi Sebanyak 41% RSUD Kabupaten Kota belum terpenuhi dengan 7 jenis dokter spesialis Spesialis anak, objin, penyakit dalam, bedah, anestesi, radiologi, dan patologi klinik Pengadaan ASN melalui P3K dinilai menjadi kesempatan mengakomodasi tenaga non-ASN untuk mengikuti P3K Kita gunakan momentum ini untuk menyelesaikan penataan tenaga kesehatan Karena Presiden fokusnya sejak awal adalah pembangunan SDM Ujar Menteri Budi Tidak lupa, Menteri Budi meminta agar dinas kesehatan dan PKD Dapat berkoordinasi dalam pendataan tenaga non-ASN nakas di seluruh pelosok Nusantara Database-nya agar jauh lebih rapi Dan kita selesaikan tahun ini untuk seluruh Indonesia Jadi itulah berita terkait dengan rapat koordinasi yang dilakukan Menteri Kesehatan, Menteri Pan-RB, PKN, dan LAN Dan semoga setelah adanya rapat ini Bisa muncul kebijakan yang bisa berpihak kepada tenaga kesehatan non-ASN Dan semoga pendataan tenaga non-ASN bisa selesai di tahun ini Dan datanya juga berkualitas ya Artinya seluruh tenaga non-ASN yang memang harusnya didata atau memenuhi syarat Bisa masuk ke pendataan SDM Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf benar-benar kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh